Terima kasih Gila, keren sih, pada GC-GC banget nih Tapi kok, kayak kebucet gitu ya Maaf, udah gak pucet Tadi aku kayak orang tipes Hai Aduh, malu deh Malu diliatin 330 orang Hai Hai Kalian, kalian kok bisa nonton showroom sih Kan ini kan lagi jam kerja Aku tadi mau malam tapi aku hari ini kegiatan Malam Aku kayak udah mikir, hari ini mau showroom gitu kan Tapi, tapi aku ternyata nanti malam udah latihan Jadi gak apa-apa ya siang-siang Soalnya aku udah lama banget Gak lama banget sih Cuma Kayak Pengen aja gitu Tuh 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 Iya, maaf ya Ya ampun, takut banget Boleh makan emosi, nggak boleh kak Jangan ya Tadi, aku kan pake baju warna hitam ya Terus rambutnya jadi kayak nyaro gitu Kayak aku kepala, kayak leher doang tuh Untung backgroundnya nggak hitam juga ya Kalo sampe hitam udah bener-bener Nyaro sama tembok Aku udah nggak sekolah, aku udah lulus guys Aku tuh udah lulus sekolah, udah nak kuliahan banget Nggak sih, sebenernya bahkan masih tahun depan kuliahnya Tapi yang penting kan udah lulus sekolah, ya kan Aku udah mandi loh Eh bayangin ya, aku mandi demi mau showroom Sangat berdedikasi guys Nggak usah kepo, oke? Nggak usah kepo Disko Dari Riosang, Arigato Baca komen aku Ini dibaca ya Kak Adri Itu udah dibaca loh Tadi aku udah makan juga Aku makan Aku udah dua hari berturut-turut makan sob jagung Tapi kalo yang kemarin itu sob jagungnya tuh yang kayak ada telur dan ayamnya gitu loh Kayak kuahnya kuah bening gitu loh Kalo yang hari ini Korn creamy corn soup Tau kan bedanya apa kan? Kalo nggak tau Payah Aku nggak bosen dulu tuh Itu makanan Makanan Favorit aku, aku tiap hari bisa kali dikasih Corn soup Iya jujur li aku juga lebih suka yang creamy sih ya Tapi tau kan bedanya kan? Jawab iya kalo nggak tau sih Nope Nope, nope, nope Aku lebih suka yang creamy Tapi yang bening juga oke sih Tapi kalo yang bening tuh kayak So Indonesian Sebenernya nggak Indonesian sih Tapi kayak lebih Lebih apa ya Kayak lebih tradisional gitu Tapi aku suka yang creamy Soalnya kan tau nggak sih Kadang tuh kayak ada rotinya gitu kan Kayak diculupin di mati Enak banget Kan harus cobain Aduh jangan gitu dong Malu aku Ini komennya Kalian kayak Kayak baru pertama kali liat aja Aku nanti mau latihan Jadi showroomnya sekarang Soalnya aku udah Banyak banget yang harus Aku Kayak catch up gitu loh Ngerti kan? Iya kalian tuh pengen banget Aku cerita tentang Yang ke kalian Jadi kan aku kan udah 2 kali ya Soalnya Yang pertama kali kan aku sama Aku Berlima tuh Bareng Berlima tuh bareng Kak Jinan Kak Cika Kak Cindi Abis itu siapa ya Marsha Berlima tuh Jadi itu Itu pas Pas SNM kan guys Pas SNM Pas hari Minggu Waktu NCT Lagi dateng Eko NCT NCT Dream Ini Ya kan yang lain Kayak pada Molly Jamin Aku kan Aku kan Biasa aku gak ada ya Biasa aku gak ikut ya Jadi yaudah kan Aku sebenernya gak pengen liat-liat banget gitu Tapi Tapi Aku tuh abis itu Sebelum kegiatan tuh Aku ada Sebelum SNM tuh Aku ada kegiatan dulu Di tempat Di kantor kan Abis itu Akhirnya aku ke teater Sama Ola Tapi kayak masih Masih kecepetan gitu Soalnya makeupnya tuh kayak jam Jam 3 Aku ke FX tuh kayak jam 2 Atau jam berapa gitu Terus akhirnya Tiba-tiba kasihin dia sama kajinan Katanya mau ke KKN Nah Pas banget Waktu Sebelum itu Aku Si Ola kan udah masuk duluan kan Ola kan Ola kan udah masuk duluan Terus kayak Aku nanya Eh gimana seruga Gue juga pengen Tapi kayak gak ada yang mau Aku tuh udah ngajakin Aku udah ngajakin Ci Jaslin Ci Jaslin tuh gak mau bat Dia tuh Dia tuh takut kan Jadi ya yaudah gak bisa Terus akira kayak Oh ini pas banget nih Kak Sini sama kajinan mau ikut Tapi aku gak mau Kalau bertiga doang Kak Takut Maunya rem-rem Terus akira Kak Cika mau Jadi yaudah Kak Cika besok Kan ada Marsha Aku memaksa Marsha Ikut Ayo oke Abis itu Marsha ikut kan Nah terus Waktu udah nyampe atas Nyampe F7 Udah bener-bener mau masuk gitu kan Jadi tuh dia tuh Kalian tau gak sih Yang apa namanya Kan ini bioskop Ini tuh ada eskalator Itu naik ke situ Rumah handunya Terus waktu udah masuk Baru masuk Kita tuh Kan Tapi aku spoiler Aku jangan spoiler deh Kalian Kalian masuk aja sendiri Tapi Itu maksimal 6 orang Siapa tau kalian mau main bareng temen-temen kalian Biar kayak ngerasain gitu kan NCD Dream aja masuk loh Masa kalian gak masuk Katanya terakhir tanggal 5 5 Januari 5 Januari 5 Januari Tanggal 5 Juni Jadi Mending Yang di Jakarta Kalian harus Masuk Ini kayak mempromosikan banget ya Engga sih Tapi Terus ngakak banget ya Kayak bener-bener definisi Pergi berlima Pulang berempat Tebak siapa yang gak masuk Kak Cika Bayangin nih Jadi kan kita baru masuk kan Malah ditalangin sama Kak Cika Dia yang gak masuk Jadi kan kita masuk tuh kan Terus kayak Aku baru pertama kali tuh Kak Cindy udah yang kedua kali Tapi Kak Cindy udah takut Terus udah gitu Waktu udah mau masuk Ada Jadi tuh ada yang pertama tuh kayak Ada di gedur-gedur pintu gitu kan Terus aku tuh kayak Takut gitu Terus kayak akhirnya ya udah lari aja Melewati hal yang sering Terus kayak kita udah Kak Cika Kak Cika kan dia paling belakang Tapi dia gak mau Dia gak mau jalan-jalan Akhirnya dia keluar Habis itu kayak Udah bener-bener kayak di filmnya Paniknya tuh udah Udah dapet banget tuh paniknya Terus ya udah akhirnya Ditunggu Kayak ada kali 10 menit Kak Cika mana Kak Cika Huh Kak Cika Gitu Terus bahkan Siapa yang ngomongin Marsha ngomongin Mas bentarnya pas temen saya belum masuk Terus kayak Oh yaudah Kak Cika gak jadi masuk Jadi yaudah kita lanjut aja Bener-bener Tapi sebenernya yang pertama Yang aku malu ke rumah hantu yang pertama Tahu sebenernya gak terlalu ngeliat setannya Aku takut Aku cuma ngeliat tanah doang Kan jadi kan kita berempat kan ini ya kan Kita kayak mepet buat gitu loh Kayak Bener-bener jalan tuh sambil mepet Bener-bener mepet gitu kan Terus Aku merasa kayak Sebenernya gak panjang juga gitu loh Kalo ditanya durasinya tuh Tergantung kita jalannya Kalo misalnya kita jalannya lari doang Terus cepet Ya bisa 5 menit adalah Tapi itu kayak gak terlalu panjang sih Terus yang kedua kali Jadi itu kita habis latihan Kemaren Aku kan habis latihan kan Abis itu malemnya tuh ada latihan lagi Tapi jam 9 Terus kita tuh kayak masih jam 8an gitu kan Terus akira Katanya Cishani Cigi dan lain-lain tuh pengen Jadi yaudah Aku bilang Eh aku mau lagi deh Aku kali ini Gak mau liat tanah doang Aku mau liat hantunya gitu Kan sayang udah bayang Tapi kayak cuma ngeliat tanah doang gitu kan Kayak aku pengen Aku juga Aku kira Aku yang kedua kalinya Aku bakal kayak lebih Oh udah gak kaget gitu Kayak udah lebih persiapan Kayak aku udah Oh udah tau nih setanya disini Aku gak akan kaget Tapi tetep aja sama Tetep sama Tetep lari gue Jadi Abis itu kalo yang kedua Kalo yang kemarin itu aku bareng Oh kita berlapan Tapi kan maksimal berenam Jadi kita berempat-rempat Kalo aku Yang geng aku tuh Ada Aku Christy Adele Sama Flora Kalo yang satu lagi Yang berempat satu lagi tuh Cige Cishani Freya Sama Kayin Terus yaudah kan Aku Yang geng aku sama Adele Dan lain-lain tuh Masuk duluan Si Adele ya Baru naik eskelator Belum nyampe Udah teriak dia sampe kayak Kan aku tuh Aku kutip Barang kalo ada orang yang ternyata Aku jadi ikutan panik Gitu loh Jadi kayak yaudah kan Aku mana So-so Guys gapapa Ntar gapapa Di belakang gue aja Gue udah tau nih Tapi tetep aja Maaf ya Aku tetep penakut Udah Abis itu Pas masuk Pas masuk ke rumah antunya Aku kan udah tau kan Aku udah tau Oh disini ada ini nih Makanya aku bilang Guys kalo gue bilang lari Lari ya gitu kan Ya udah lari kan Tapi tetep kaget Tapi tetep kaget Kayak Bahkan ada satu Jadi kan ada Kan ada gendero nya itu kan guys Jadi tuh aku udah tau Oh di spot ini tuh Gendero nya Dari sebelah kanan gitu Belum muncul Tapi karena aku udah tau Bakal ada kesehatannya Aku udah teriak duluan Terus aku Guys kalo gue bilang lari Lari ya gitu Terus Wah lari Udah Gitu deh Tapi kalo yang kedua kali Aku lebih Aku bisa lebih liat hantunya Tapi tetep aja Terus si Si Flora Mekrisi jatuh Jadi tuh Geng aku sama Adil tuh heboh banget Kayak sampe kan Si Adil kan tau lah ya Adil tuh kayak heboh banget kan Terus gara-gara Kenapa ya dari kemarin tuh Aku dapet geng Aku dapet Apa temen Masuk ke rumah hantunya tuh Yang pada heboh-heboh gitu loh Jadi akunya ikutan panik Terus gengnya Cishani Cige gitu Mereka tuh Waktu kita Kita keluar dari rumah hantunya Yang geng aku sama Adil gitu Kita kayak heboh banget Kayak Hehehe Ampe dulu Ampe lemes kan Tapi waktu Cishani keluar Kayak mereka kalem banget Kayak Bahkan Cishani bisa-bisa ketawa Terus kayak Ih kok Cishani kalem banget sih Kita keluar Kayak udah habis dikejar Apa tau gitu Terus si Flora jatoh kan Nama si Christy Soalnya tuh kayak Tempatnya tuh kayak bener-bener dihutan gitu loh Vibesnya Vibesnya tuh bener-bener dihutan Terus tanahnya tuh bener tanah Terus baik rumput Eh baik daun Baik daun-daun gitu Terus ada kuburannya Tau gak sih Kuburan yang Kuburan Jawa gitu Itu kayak bener-bener ada gitu loh Tapi bagus sih Kayak detail banget gitu Keren Tapi Tapi tetep serem Ternyata 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 Bahkan bisa sempet-sempetnya Hantunya Ini ngajang ngomor Kayak Oh my god Rasanya kayak gak Gak adil aja sih Kalo kalian gak cobain Cobain lah kalian kan Beren temen-temen gitu Berapa sih? Ber 4 kek Ber 5 Terus ada Badarui nya Liat gak sih Yang Badarui nya Ini NCT NCT Gila ya ribet deh Kayak itu tuh bener-bener Pas waktu NCT masuk Itu tuh sebelum Mereka tuh kita Bener-bener kita Tapi kita tuh bener-bener gak Nyangka Bahkan aku baru ngomong gini Ke kajinan Kak Mestinya mah NCT masuk tau Gitu kan Eh tatunya bener Mereka masuk Gila banget ya Kayak Terus kata Kata apa namanya Kata orangnya Itu emang ada di agenda mereka Bukan random Aku kirain mereka Oh random Penasaran gitu kan Itu kan di samping Gak suka apa dapet Tapi ternyata itu emang Udah di jadwalin mereka Kesana My God Kayak bayangin Kalian Kalian kayak Di tempat Sebelum Idol kalian Dateng gitu Tapi berlima doang kan Siti Coba aja kalo ada Hei Chan Ama Mark Untuk NCT DREAM dah Coba kalo Wavy Wavy NCT juga Tapi ya NCT Cina Ada Aheng Akan aku Wah Aku bakal Mati-matian banget Buat Liat Aheng Kalian enak deh Jadi Fans JKT Bisa ketemu idolnya Kapan aja Di teater Bisa Di video call Aku gak bisa Tapi pasti Aheng tuh bakal tipe orang yang bakal kayak Tuh kalo di dalam Di dalam rumah hantu kalo ketemu satannya Kan dia wibu sejati Tau gak sih Katanya dia Dia nonton Aku baru tau kan One Piece Tau anime One Piece kan Itu ternyata episode tuh sampe ribuan kan Jadi di 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 Apa di Youtube itu Si Waktu Apa sih Unit Zoo itu Si Aheng tuh lagi ini Ditanyain Belakang lagi ngapain Terus dia lagi nonton One Piece Gila Bener-bener Ibu saja Siapa sih Rizky Slebeau ini Siapa sih sebenernya Tunjukkan Identitas Aslimu Siapa sih aku gak kenal Siapa Rizky Slebeau ini Tiba-tiba Tiba-tiba dia DM aku katanya di blog sama JC Nation Kenapa nih orangnya iseng banget Di sini Wah Iya Si Iya tuh si Rizky Slebeau itu Ngadu tuh guys Ke aku Bucil ngadu Album I Never Paling suka Paling suka Apa sih itu judulnya Never Never Stop Me Enggak bukan Never Stop Me Iya Never Stop Me Kan ada Tomboy My Back Escape Polaroid Kayaknya suka semua deh Kak Yang si Mini nyanyi dulunya apa sih? Apa sih judulnya? Lupa Kalo Espa dateng mau nonton gak? Kalo dibayarin mau Tapi Espa gak terlalu Kayak Apa namanya Gak terlalu Bukan old Grup aku gitu Jadi kayak Gak akan aku Apa Perjuangkan banget ya Kecuali Twice Blackpink Wavy Team Akan aku perjuangkan Kalo mereka dateng Tanggapannya Ah kenapa deh Tanggapannya punya Apa sih Fans punya Oshii Banyak Ya Biarin sih Aduh malu banget Nober di kantor Omok Malu banget Omok Omok Keren Jadi bilang Omok 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 Cisi aku habis diputusin hahaha kasihan hahaha maaf ya maaf ya riski slebel apa sih slebel tuh baca slebel atau slebel slebel omomo mal sesok bacanya slebel tuh baca slebel atau slebel atau slebel mending VC atau MNG mending VC sih soalnya MNG udah abis mending ketemu di VC aja soalnya kalo mau meet and greet juga udah abis sesinya oh enggak baca tuh slebel slebel baca tuh slebel gau eh tau gak sih kemarin ada yang ini ada yang kasih Kenridge baju tulisannya Kenridge Nation terus aku kasih liat ke Kenridge terus kata dia oh dia star syndrome sumpah star syndrome terus kayak iya nanti dipakenya kalo udah cuci ya gitu kalo nanti aku fotoin aku fotoin gak usah ngapain kaget banget sumpah si Kenridge itu oh di omongin langsung dateng enggak enggak boleh ini adalah konten eksklusif oke kalian gak boleh iya enggak masa itu aku cuma takut kejedut aja langsung pintu maaf ya apaan sih Faiza gelibat dah Kendridge gue yakin kita berjodoh gelibat geli aku mau foto bareng King Kendridge mana bisa gitu bisa sih kalo misalnya dia ke efek sih kadang kan kayak apa namanya kadang tuh suka jemput juga kan kalo misalnya mereka di jalan-jalan terus kayak jemput aku abis teater gitu bisa sih ajakin aja kalo dia mau tapi dia kayaknya mau sih soalnya dia star syndrome dia tuh selalu star syndrome dia punya dia kan bocil Roblox ya sama bocil Minecraft dia punya WA apa sih grup WA gitu bareng temen-temennya bertiga namanya veteran gamer terus kayak setiap malem mereka telepon gila ya bocil umur segitu udah teleponan dulu mah aku umur segitu mana ada belum main HP aku tuh masih masih main sepeda aku tuh yang sama veteran gamer namanya namanya bocil jaman now kalo iya aku mah dulu mau mainnya main dokter-dokteran main mamam-mamam-mamam di komplek aku mah dulu mainnya masih di komplek aku dulu kan sebelum di apartemen tiba di komplek tuh main sama temen-temen main sepeda ah bocil jaman sekarang mama ngerti btw ada disco dari siapa nih wedeh oh tadi ada juga tadi ada Rika Rizky juga ada Rika thank you kalian tangannya bisa kayak gini gak? sekarang jam berapa ya? kalo misalnya udah kalo misalnya udah jam 4 kabarin ya aku mau otw latihan gak boleh boong loh aku kalo telat aku misalkan kalian loh ada di sekolah gini oh my god dari Kak kak Rilian thank you kak ada dari Kak Hideo juga thank you Kak Hideo thank you Kak Pril sekarang jam berapa? jam 3 aja belum kan? oke oke latihan jam 6 tapi aku gak bisa berangkat mepet-mepet nanti macet gak boleh berangkat mepet-mepet palingan palingan jam jam setengah lima lah ya aku udah aku udah aduh aku udah 3 kali deh kayaknya mimpi punya Tato aku pengen banget punya Tato boleh gak ya? gua kesan sakit-sakit sakit atau sakit mah sakit atau gak sakit mah belakangan lah yang penting boleh atau enggak mungkin aku dibualin atau enggak tapi kita bisa rebel sih tapi ya gak di JKT juga nanti kalau udah graduate aku bikin dulu terus aku bilang emi liat deh aku punya Tato gitu pas dibaliknya gak kepikiran Kak tapi aku maunya Tato yang kecil-kecil gitu doang kayak Ceyong gitu loh aku harus banget di tangan pokoknya sama di ini di di sini di punggung tapi kayak agak atasan gitu iya tapi gak tau dia bener atau enggak nih sama Mami dari Kak Randy thank you Kak Randy Discolightnya ada D charger kenapa D thank you D charger Discolightnya tapi aku pengen banget punya Tato keren banget aku sampe udah mimpi 3 kali saking pengennya apa apa urusan sakit gak sakit sama belakangan lah yang penting tuh boleh atau enggaknya wih makasih Kak kak Siti new visitor not biscolightnya thank you Kak Siti kenapa D charger pake D kamu jangan sok sok D D-an deh mau gambar apa belum tau tapi mau tapi gak nama orang juga aku gak sebutin itu sama orang kan punya Tato gak gue Tato boleh Tato nih Cik Giti ya gak juga sih maksudnya ya gak sekarang wah tapi udah dibilangin nanti pas dikri duet males ya ngulanginnya lagi ya dan memang kayak Jin bikin aku marah jangan geret dong ya ampun jangan geret dong ya kan belum Kak tapi kan ya pasti ada suatu kan aku gak selamanya di JKT gak selamanya tapi ya gak sekarang juga gradenya belum ngapa-ngapain udah di surga aku ngapain kalo gak JKT aku nanti pengangguran kalo gak JKT nanti aku lunteng lantung kenang aja lah aku soalnya di kalo ngapain sih cepet-cepet aku belum tau mau ngapain luar JKT jadi yang gak belum tau juga 200 show dulu udah 200 show kalo udah gak JKT enggak lah makanya kan waktu itu aku udah pernah postor yang itu kita kalo misalnya udah kalo aku udah graduate kita gak boleh terus kontak atau enggak bahkan aku cari aku cari rumah yang aku datengin no cap minggu ini apa nih naga ikari gak tau nih kayaknya enggak deh sebab kan ada CVU ada CVS pengganti i dari siapa nih omo omo dari Gabriel lagi ah tapi juga nanti kalian pensiun duluan sebelum aku graduate yakin aku yakin dari thank you Kak Hideo di sekolah lainnya eh bener ya bener ya ya kan kalo aku bisa bilang kalo aku udah berani bilang nanti kalian pensiun sebelum aku berarti kan artinya masih lama ya kan yakin amat aman aman gak apa-apa pengen bikin panik aja enggak woy aku masih masih 4 tahun not enough tenang aja santai enggak enggak kalau enggak nanti aku teraktir deh kalau aku boong ini beneran enggak woy jangan gitu lah aku aku belum mencapai aku belum punya pencapaian apa-apa jika eti oke jadi enggak apa-apa kok gue suka pake lip balm ini deh aku udah pernah ngomong sih lip therapy rosy lips gue aja enggak deh emang emang janji tira-tira apa ya tolong ya enak ngelih tulip balm nggak ada rasa sih tapi enak maksudnya bukan enak gimana-gimana cuma aku lagi suka aja pake lip balm apa sih sarana mau buat tim jakiti showdown apaan jakiti showdown showroom atau ini ngomong showroom tapi typo jadi showdown kok rahasia sih nah meet and get emang emang udah beli kak tiketnya udah selalu tau-tau Oh kalo misalnya udah ngomong itu kayak artinya udah beli deh harus gece kalo mau MNG I know, I know Ah serisan Serisan gak sih David Eh kalo sampe bohong sih parah banget Iya kah udah sold out Jadi video call aja kan udah lama Nggak video call Tuh kan, OTW pensi memang udah dibilang Kalian tuh pasti bakal pensi sebelum aku grad Parah banget Apalagi aku baru 17 tahun Padahal begitu pun belum Wih kalo sampe beneran MNG sih keren lah Si David ini Oh, oh iya mau fokus Ditunggu ya undangannya Semuanya kiu-kiuin dong nih Si Kak Hari nih Mentang-mentang udah punya Jadi kayak fokus gitu lah Kiu Kiu Undangan api, undangan nikah lah Aku PJ aja gak dikasih loh Semoga langgang sampe nikah Oh ini ada ship baru nih Slebew X Cynthia Tidak Oh mau Eh riskis lebih, mending kata aku video call dah Tunjukkan identitasmu Baru kali lagi ngapain Jam segini malah nonton showroom Jesse Pas kali lagi gabutkan Eh kok sold out Kan yang sold out Meet and greet Bukan video call Tolong deh Gak usah mengalihkan Pembicaraan Oke Jangan menghindar Nanti jangan nama Dih Si paling member dah Si paling Si paling Daripada Si Isa Maaf ya gak lucu Aku sudah berusaha terwaru Aku mau waru Kak Hideo Oh my god Kak Hideo Kamu terwaru Ah Patchnya belum S.O Belum tau Aku ada Aku ada lima sesi kan Kayaknya belum ada deh Makanya ini masih ada waktu buatkan membelinya guys Ayolah Ayolah Aku sepenuh banget Nanti MNGT Mabel Junio hijau guys Gila-gila Gila-gilanya Tapi kalo beneran ada dress Kalo pake ijo sih ya Gak ngerti lagi sih By the way tau gak sih Aku punya album laser afim Oh my god Oh my god Oh my god Kalian mau 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 liat ke Tapi aku males ngambilnya di luar Ayo ini dulu Apa Donasi dulu Biar Aku Pamir album Leserafim Donasi dulu Donasi Donasi dulu Sawer dulu Minimal Kastil lah ya Maaf ya Gak tau diribat Iya nih aku ambil sekarang juga Bentar ya Aku harus Ingin kameranya dulu Bentar deh aku taro Takut Takut jatuh Aku taro selesai Bentar ya Bentar ya Tunggu Tunggu hai 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 cara aku udah handi hai 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 Aku kembali Aku kembali Jadi Ini dia Lizar Fem Aku takut Ini yang berwarna Gimana bacanya guys Blue Cipher Cipher Maaf ya gak bisa bahasa Inggris Enggak Udah dibuka Jadi aku PC nya Dapet Sakura Sang Tapi aku kan Innersleeve aku satu pek gitu Hilang dah gak tau kemana Jadi aku masih pake Album Fotokart aku yang lama Soalnya masih ada Masih ada space Oh ada disini terlihat Jadi Kita harus Taruh dulu Kedalam Kedalam apa namanya Kedalam album kita Tuh ini udah isinya udah banyak banget Tapi masih ada space Tapi masih ada space Enang aja guys Jadi PC terbaru aku itu Yang Ive Nih Siri Eh Beneran ada kastil loh Oh Dari siapa sih Dari Kak Siti Oh thank you Kak Siti Kak Siti pasti Ini ya Mau banget liat albumnya Seraphim ya Makasih padahal aku bercanda doang loh kak Makasih Kak Siti Gills Nih Ini Dapetnya yang ini Padahal aku Gapapa sih Aku maunya Yunjin Biasaku Yunjin Jadi kita Aku punya Innersleeve Harus Aku pakein Biar Enggak Lecet Iya Biasaku Yunjin Kirin Chan Sudah Kita masukin Tadah Welcome to Your new home Aku sebelumnya belum punya Saku Chang Aku baru pertama kali itu Bahkan yang Aizun aku nggak Nggak dapet Sakura Chang Yang Aizun tuh aku dapetnya Nih Aizun nih Aizun Ini Tuh aku Aku punya Cewon Cewon Versi rambut panjang Aku punya Cewon Minju Cewon Eunbi Wonyong Hyewon Yuri Ijon Ini menurut kalian diapain ya Ini menurut kalian diapain ya Ini ya Aku nggak kepake Nggak kepake lagi Tapi kayak sayang gitu Kalau dibuang nggak sih Kayak kadang aku Hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu Dari Kpop Tapi kayak Sayang gitu Terus aku dikasih ini juga PC-nya Yunjin Kalo ini dikasihnya terpisah guys Jadi Satu Satu album Isinya cuma satu PC doang Biasanya kan ada dua atau tiga gitu ya Kalo Seraphine cuma Eh Udah mirip Udah mirip I like I like her so much Aduh aku ngefans banget deh Sama Yunjin Bahkan dia dalamnya dikasih Dikasih inner sleeve lagi Ini padahal aku belum kasih loh Udah nggak apa-apa Kita taruh aja kayak gini Tapi PC favorit aku masih shouting 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 Yang Incarin semua orang Tau kan shouting ya Aku maksud itu Yang mana Shouting yang cakep banget itu Yang cakep banget mau nangis Gimana yang ini shouting Ini Yang sampai Ini inner sleeve-nya harus ada dua nih Aku lupa masukin dulu Jadi Kita harus menjaga shouting ini guys Dengan baik Harus menjaga shouting dengan baik Tapi aku lebih suka shouting rambut coklat Daripada rambut merah Gak tau kenapa aku kurang suka idol rambutnya merah Kenapa harus merah gitu Tapi ya tetep cakep sih Cuma Kureng aja gitu Kureng Gak kureng sih lagi Tetep cakep sih Tapi kayak takut diserang Diserang sama Ini 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 Masuknya sesu banget Takut lecek Tadaa Tiba-tiba 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 poni-nya Tiba-tiba 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 Dulu aku bocil Shipin Jenny sama Taehyung juga Tapi itu kemarin editan banget sih Ya editan, kalo beneran Padahal gak apa-apa, aku seneng Jadi aku belum sempet liat albumnya Ini aku baru pertama kali liat albumnya Aku dari kemarin cuma Terpaku dengan PC-nya doang Itu ada Ada sticker Ada sticker Sini ada Ada CD-nya Ini kayak Espa deh Albumnya Espa juga kayak gini dia Kayak kaca Bukan apa sih ini Ini nama modelnya apa sih guys Bahan kayak gini, kayak punya Espa Mangi album baru Enak banget Ya PC-nya beneran cuma satu Pas banget aku tuh Waktu, aku kan suka banget nonton ini ya Nonton video unboxing Album Kpop gitu, aku waktu nonton Yang Lesera Film Aku pengen banget yang biru ini Yang versi yang ini Eh tau-tau beneran dikasih yang ini Oh my god Yunjin 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 like a mermaid Siapa yang cewon Aku suka banget cewon Kita cari Yunjin Ini dia guys Ini dia Waini Kok disini malah mirip cuwi ya Lihat deh Disini mirip cuwi dikit Nih kalau aku tutup mulutnya Matanya cuwi ga sih Cui Twice Twice Iya Oh nggak, karena rambutnya aja Ini aku paling suka yang ini, ini cakep banget Cakep banget Oh my god Yunjin 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 Wah Wah Lihat deh Masa berduaan Oh Yunjin so pretty Nomu yepo Nomu nomu yepo Oh gila, cewon Kazuha Oh gila sih Cakep banget Sakucang Maaf ya Aku biasanya sama Kazuha kan Kalau nggak suka Kazuha Nggak usah temenan gitu Dan gitu tau Aku suka Kazuha juga Tapi kayak biasa Maksudnya Sukanya nggak kayak sampe Ah nggak sampe aku sesuka sama Yunjin gitu Cakep sih Tapi kayak Oke lah gitu loh Eh udah Kayak Garam mana garam, ada garam Aku pernah liat di TikTok juga ya Dia tuh kan jadi unboxing ini Unboxing apa namanya Unboxing Leserafim juga Terus dia dapet garam Dua-duanya Terus dia kesel Mereka Aku jam berapa sekarang? Sekarang Oh masih jam 3 Oke Kalau jam 4 Beneran ya kabarin ya Aduh ini poni dari tadi Nggak ini loh Kalian bohong ya Kalian bohong ya Kalian nggak boleh bohongin jam Nanti aku Kalau misalnya Aku latihnya telat Gereka kalian Boongin jamnya Kalian tahu coba ya Gucu banget ya Jaysy Ada Jaysy Oke Makasih Kak Hari Sudah nonton Udah nyempetin Ditunggu PJ 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 Tell me why Jay story belum Belom Maaf ya Maaf ya Bisa-bisa lupa Jaysy Itu apa Soalnya sih udah lama Nggak bikin Lupa kan Tapi belum sampai nonton Maaf ya Nanti deh Jangan dong Jangan bubar dong Nanti Nggak ada yang ngomongin Jaysy lagi Soalnya cuma Jay story doang Dulu sekolah Belum udah Tipsal ke Wawa Iya boleh bilangin tipsal ke Wawa Suruh tipsalin ke Freya Ya Kak Kok nggak pernah suruh Ih yaudah Kak Reni cepetan PC Kalau nggak musuhan Kak Reni juga nggak ngasih PJ guys Dia Pacaran mulu Udah lupa Sama Jaysy Nih lihat deh Tempat Binder aku ini ada Dua Ava Jaysy Ada sana juga Oh aku mending tempel 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 sticker Spiritless Di Ini aja Merkanya yang mana dulu Ini dulu kali ya Tempel di mana ya Di sini deh Eh jangan di belakang aja di belakang Kita harus tutupin Merknya Jadi kita harus pakai yang agak gedean Yang ini deh Oke Ini binder buat Karena aku udah pernah kasih lihat Karena aku udah pernah kasih lihat Bau hingga Ada ini gede banget Karena aku udah kasih lihat di Ini aku Di YouTube channel JGT48 TV columbang My precious Tidak Terima kasih Tidak Tidak Hai maaf cukup berguna Nggak apa-apa kayak dia nggak apa-apa di sini mereka yang salah kayak Hai aku masih memikirkan gimana caranya untuk meng-meh menyelesaikan showroom ini tanpa tanpa aneh tanpa cringe aku yang salah Ya memang memang kamu yang salah memang tenang aja bukan cuma Kadri kok ini semua salah mereka Kadri di ngapapa Kadri ide omongin langsung kasih di sekolah ternyata makasih ya Kadri love you kenapa sih kakadrimo kalau jawabin jawabin Hai PM aku sinis bet kayak judes bet judes gitu Hai parah Hai kalian Hai ini enggak Hai lagi kerja gak Hai koko ya love you to love you hai 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 jahat banget sih dikatin kebekan gimmick yaudah maaf deh Hai kebebeknya ah gitu Hai ya memang memang di didalam peridolan ini memang gimmick semua Hai Hai masa kandri nggak tahu senggak terlebih lama bahkan ke ini kayak senior gitu loh kan aku kan baru 4 tahun di JKT hai 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 ya ampun janjir laga Enggak ngapa-ngapain ya Enggak kok Mungkin terlihat gimmick tapi enggak gimmick Cukup Enggak lah Jangan gitu dong Aku jadi Jadi bete deh Mau aku bete Kalian mah trust issue Yang ada mah aku yang harusnya trust issue sama kalian Kenapa jadi kayak gitu Kenapa kayak di Uno reverse gitu Udah bete-bete Udah udahan-udahan Selalu saja menyelesaikan showroom Dengan ke-betean Gak stop bilang gemes Stop bilang gemes Gak ada yang gemes Males yang ada Males Gak ada yang lucu ya Gak ada yang lucu ya Udah 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 udah-udah Udah sengaja udah jam 4 kan Jam 4 belum Apaan gemes Blushing Emang pake blush on tuh ya tuh I know I know Tanpa dibilang juga I know Aku gemes I know That's me Akulah si gemes itu Masih sengaja Masih sengaja Lama banget jam 4 nya Aduh aku bingung Mau ngapain Aku kok mesti nanya Kalian lagi ngapain Nanti aku dibilang kehabisan topik lagi Ini udah setengah 5 jam bikin panik gitu deh Kalian mah Bikin aku tidak bisa mempercayai kalian Ini aku beneran gak bisa Itu bahkan jamnya disini gak nyala Jadi aku cuma bisa bergantung sama kalian doang Masa kok harus gini dulu buat ngeliat jam Oh Baru sengampet ternyata guys Enaknya tidur atau nongkrongnya Tidur lah Tidur lah Ya kan aku lagi showroom Gimana secara lainnya liat jam Wah harus kayak gini dulu nih Baru bisa keliatan jamnya Ujung-ujungnya Ini tipe orang yang Kalau misalnya Disuruh pilihin foto Tapi dipilihnya malah yang Bukan Dipilihin temennya gitu Kalian mau POB ditonjok gak Apa-apa Apa itu tuh cayang Cayang Masa dikacangin apa sih Apa mau apa Geli banget Geli banget aku Tolong itu di cut Jangan masukin ke showroom Berusak Charakter development aku Buat itu katunjok Kamu mau tonjok 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 Capek Iya Nanti kalau misalnya Kalian mau ditonjok Bilang aja Harus daftar dulu Gila Mau ditonjoknya Udah daftar dulu ya Udah Bener-bener aneh banget Maafin ya Ya gimana kalau kita Eye contact apa Ini Staring contest Jadi siapa yang kedip duluan Kalah Bener ya No No Apa namanya No cheating No cheating Nanti emang gimana Beneran kamu ditonjok Ayo Satu Dan tiga Enggak itu baru mulai Baru mulai Oke sekarang aku gak akan kedip lagi Udah Udah kedip Aku sengaja Aku ngepur dulu Ngepur dulu Dingin yusep Ini depan saya banget guys Mana bisa Aku gak kedip guys Kan ngepur dulu Dah gak mau main lah Gak mau main Capek Capek Tau gak sih Waktu aku gabut ya Aku nonton semua MV Taylor Swift MV apa yang paling kalian suka Dari Taylor Swift Aku paling suka Aku paling suka Blank Space Blank Space Blank Space kayak Wah keren banget Blank Space Habis itu Aku juga suka itu yang Taylor Swift Ada dua Oh you belong with me Eh Taylor Swift Burunya cakep banget dah Kayak cakep banget Iya David tau Gak terlalu suka Taylor Sukanya Jaycee Tau Tau I know I know Aku tapi juga suka Bad Blood Itu keren banget sih Kamu kalian mau Mau sticker gak Mau sticker gak Mau sticker gak Cause baby now we got bad blood Aku baru Aku baru tau Gak baru tau sih Tapi maksudnya aku waktu liat Kan oleh Seraphim Itu kan Di Ini kan Di apa namanya Di balik jadi I'm Fearless Seraphim Seraphim I'm Fearless Itu keren banget sumpah Baru nyadar Keren banget gak sih Kayak Bener-bener yang bikin aku kayak Mikir gitu Itu liat deh I'm Fearless Dia typo Oh gaknya gak typo deh Tapi jadi Gak tau dia pusing Gak tau dia pusing Iya Ini tiba-tiba jadi I'm Fearless Gak tau deh Kalo kayak gini kayak bocil banget ya Rekomendasi lagu sedih Gak brutal Gak tau Gak tau Aku gak sedih soalnya Hahaha Tutur jadi pacar kamu Gak tau tanya si Aheng itulah Gimana caranya Meme Jessie Meme Jessie cantik rambut Ih emang Kok William gak liat nih Rambut Jessie udah panjang nih Kan udah panjang dari dulu Kan udah panjang dari dulu Eh maksudnya Dari sebelum Dari yang kemarin kemarin udah udah mulai panjang Aku galau Dilema Aku mau potong lagi atau panjangin Soalnya Aku kayak cape gitu kan Rambut panjang Tapi aku cape juga rambut pendek Jika aku mending botak Ya gak sih guys Tunggu pake wig Pengen deh Hidupnya Berwarna Nanti aku poni rata gak ditemenin sama kalian Dimusuhin aku kalo poni rata Yang paling suka Yang paling suka Lagu apa Misalnya tau lagu ini gak sih Apa tuh namanya Lagu itu putihabuang Nonton gak sih Putihabuang Cintaku bersamidi Putihabuang Nonton gak sih Hot girls only watch Putihabuang Atau gak Atau gak Kau adalah incaran hatiku Tengah 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 Putihabuang Putihabuang Ganti-ganti Serigala Anak jalanan Of course I know anak jalanan Tengah Ya kan si Aheng kan Potonya mirip Ya jujur mirip Jujur mirip Kayak Aku gak berusaha buat denial gitu ya Tapi emang mirip Ya Kalo gitu aku boleh gak jadi Natasha Wilona nya Kan udah Natasha Wilona banget Boleh gak Kayak Bocil sih That's me Iya kan si Aheng kan Stefan William nya Berarti aku boleh dong Jadi Natasha Wilona nya Udah aku ngeship banget loh Mereka Si Boy Boy sama siapa sih Natasha Wilona Jadi siapa sih Reva ya Reva Dulu emang aku nonton banget anak jalanan Sampai Jam tujuh Sebiasanya tuh Di SCTV Atau dimana sih Mereka dimana sih lupa Jam tujuh Setiap aku pulang Pulang sekolah Habis pulang les Langsung Nonton sinetron Kenapa sih Jadi ngejudge gitu Aku apa-apa dijudge Sama siapa sih Siapa sih Siapa sih Flora Ini ketikannya Kayak Katelan dah Fiora Kayak Katelan Kalian tau Katelan kan guys Dia ketik-ketik Katelan dah Jahat 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 Oh RTTI Oke RTTI Tapi kalo Kalo Apa namanya Kalo 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 sinetron dulu Kayak orang-orangnya Orang-orangnya itu itu aja Ya gak sih Tapi kayak beda Cerita gitu loh Aku juga nonton Aku juga nonton Apa sih yang Rahel Rahel itu My heart My heart Aku juga nonton Aku diam-diam suka kamu Kamu Apa yang aku hafal ini Afal gerakannya waktu itu Kucoba mendekat Coba mendekati hatimu Aku diam-diam suka kamu Iya Aku penggemar Blink Dulu Aku juga suka Cherrybell Dulu Aku punya kasetnya Album Cherrybell Was Dulu aku ngefans sama Cherrybell Bucil gak besokan Emang kenapa gak boleh Tapi aku juga gak suka siapa-siapa sih Kak Aku sukanya sama Ahang doang Iya Blink Tau ini kan Yang Yang tau ini gak sih tau Naomi Kamse Upai Itu Gila Yang Yang Diam-diam suka juga Oh my god aku seneng banget kalian tau Om Om Tapi aku udah lupa sih Itu mereka cerita pertama Tapi kayak aku merasanya dulu waktu Aku pengen cepet-cepet SMA dulu Gagarin nonton Diam-diam suka Soalnya Kayak Aku ngerasa kayak Kok mereka udah gede banget ya Padahal baru SMA Tapi aku merasa kayak Aku udah SMA kan sekarang kan Udah lu semal Kayak aku merasa kayak Aduh kayaknya Waktu gue nonton Diam-diam suka Mereka kayak rasanya tuh kayak Udah gede banget gitu loh Maksudnya udah dewasa banget Padahal baru SMA Tapi waktu aku yang ngerasain SMA Ah Enggak ah Kayak masih kayak bocil gitu Enggak sih Aku gak diem-diam suka sih Aku Obviously suka sih Terang-terangan suka sih Biasku di Cherrybell itu Siapa itu yang Apa sih Yang Mirip Wendy Walters itu siapa sih Aku lupa Yang poni-an pokoknya Terkawaii Kayak Eh Kak Alas manjil Kak Mereka Kristi atau Kayaknya Kayaknya Kristi deh Enggak poni-an semua Karena ada yang gak poni-an Kristi Atau Oh Iya Ini Steffi Steffi Kak Steffi Iya bener Steffi Itu dia Ini cakep banget deh Kayak Cakep And lucu At the same time gitu Bukan Chi Steffi Chi Steffi Bukan Chi Steffi Katrin Tapi Steffi Sanbenim Kan senior Sanbenim Jadinya Nomu Chowa Nomu Nomu Chowa Bokong apa lagi lupa Udah udah jam Udah jam Udah jam Udah jam 48 Aku mau dan sekarang aja boleh Iya iya Steffi mirip banget sama Iya aku suka yang mirip Mirip sama Wendy Walters Eh aku pernah ketemu Wendy Walters loh Di Moe loh Di pet shop Aku dulu kan ngefans ya Sama Wendy Walters ya Kayak Aku kira itu mirip doang Tapi aku lagi liat dia Di pet shop gitu Lagi liatin anjing Oh my god Itu serta Wendy Walters Itu aku lagi jaman-jamannya Rockstar Gym Aku gak boong Aku bener Bahkan aku di HP aku yang lama Aku fotoin bahkan diem-diem Wendy Walters Aku ngefans banget dulu Udah deh gak usah sombong deh Yang ketemu Wendy Red Velvet Gak usah sombong Yaudah Aku Udah gak ya Kalian pasti Udah bosan Aku baru pengen nanya Kalian lagi ngapain nanti Aku udah kehabisan topik Jujur Jujur Oke Dari Aku tapi mau mencoba sesuatu yang berbeda Gimana kalau kita Dari nomor satu aja gak sih Ya bener Nomor satu ada Kak Siti Oh my god Kak Siti masih nomor satu Terima kasih Tadi Kak Siti Tadi Kak Siti kasih Kak Stil juga Thank you Semoga Kak Siti Penghuni tetap showroom Jessie ya Jangan new visitor aja Thank you Kak Siti Abis nomor dua ada Kak Adri Abis nomor tiga ada Kak Afurkan Terima kasih Terima kasih Ada Kak Juice for Christy Thank you guys Aduh Aku gak siap mau latihan Aku harus mengumpulkan mood buat latihan Oke makasih ya Makasih buat gif gifnya Dada Gimana sih cara penyakap